Gimana? Chris mau kembali ke Inggris. Dia percaya pada aku. Dan biasa curhat sama aku. Dia merasa dihianati. Buat apa aku campur urusan orang lain? Siapa? Dia yang minta tolong? Pasti kau senang, kan? Sudah menikah, tapi masih ada yang menyukaimu. Kok ngomong gitu? Ada apa di antara kalian? Maksudku, kau dan Jungu. Apa yang terjadi sebelumnya? Kau sekarang kan sudah menikah, tapi dia masih membuat seperti ini. Ih, nggak ada apa-apa. Emang Jungu gitu kok? Dari awal SMA? Cemburu ya? Apa? Siapa yang cemburu? Huh, enggak lah. Enak aja. Jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Kalau Chris nggak mempedulikan dia, Jungu pasti berbalik mengejarnya. Masa sih? Iya. Jangan aku campur lagi, ya. Biar dia sadari sendiri perasaannya. Gitu ya? Berarti kamu gitu. Apa? Begitu aku, nggak mempedulikanmu, baru dia sadar. Enggak. Bener kan? Cepat sana belajar. Eh, ngaku. Bener kan? Tadi cemburu. Ayo ngaku. Enggak, enggak. Alah, cemburu. Tadi cemburu. Alah, cemburu tuh. Marah lagi cemburu. Tangkoknya udah dicuci semuanya, kan? Beres, kan? Kalau dicuci semua, tanganku bisa kena kutu air. Kayaknya benar-benar nggak datang deh. Siapa? Chris. Iya. Mungkin sudah pulang ke Inggris. Ayo, ayo masuk. Silahkan masuk. Ayo, selamat datang. Selamat datang. Silahkan makan. Wah, mau pesan apa? Silahkan duduk disini. Ayo, duduk. Sini aja. Bentar, sini dulu. Ayo duduk. Kamu mau makan? Ayo buruan. Udah dengar belum? Chris udah mau pulang. Memang, apa hubungannya denganku? Jujur aja. Kamu benci, Chris. Aku tidak sampai membencinya, sih. Kalau nggak melihatnya, kamu rindu, kan? Siapa yang rindu? Bukankah sudah aku bilang, di hatiku hanya ada kau? Sudah aku bilang, kalau aku ini adalah rumahmu, kan? Aku sudah menikah, Jungo. Sekarang rumahku sengjo. Iya, kau benar. Kalau begitu, asuransi saja. Anggaplah kau beli asuransi. Saat kau merasa lelah, kau bisa cari aku. Yang namanya asuransi, bukankah dibutuhkan saat kau menghadapi kesulitan? Hei, Jungo. Duduk di sini, deh. Cepat. Selama ini, kamu selalu mendukungku sepenuh hati, dan mendengarkan semua kata-kataku. Terima kasih, ya. Jadi, sekali ini saja, tolong dengarkan aku. Bisa nggak kamu dengarin aku? Kamu hanya perlu duduk tenang, dan pikirkan baik-baik. Inilah isi hatiku. Aku memahami isi hatiku. Jangan terus-terusan mengatakan itu pada dirimu. Biarkan hatimu sendiri yang menemukan jawabannya. Pandanglah langit. Maka kamu akan melihat perasaanmu. Coba deh. Jangan terus-terusan mengatakan itu. Jangan terus-terusan mengatakannya. selamat menikmati selamat menikmati surat pemberitahuan wamil itu denganku aku tidak punya maksud lain aku juga tidak tahu aku hanya merasa harus memberitahumu kenapa? apa karena hari itu aku menangis di depanmu, kamu mengira kita ada hubungan spesial begitu? oh tidak bukan begitu aku kan tidak bodoh aku bukannya tidak tahu kenapa kau menangis aku tidak salah paham kau jangan khawatir baguslah kalau begitu aku hanya mengatakan apa yang mau ku katakan kau jangan merasa terbebani yaudah kalau kau merasa bosan kalau kau merasa sangat bosan dan tidak tahu yang dikerjakan bisakah kau menulis surat untukku? bisa kan? aku tidak mau merepotkan beda dengan email benar kenapa bukan email kalau surat harus tulis beli perangkul lalu ditempel masih harus dimasukkan ke kotak pos kalau aku aku juga pasti tidak mau iya kalau begitu aku 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 mau pergi dulu Hera aku mau minta tolong sekali ini aku serius mulai sekarang kau jangan menangis sendirian lagi hari itu melihatmu menangis sambil bersandar di bahuku hatiku juga sedih hatiku serasa menetaskan darah sudah ya aku pergi dulu jaga dirimu nanti kalau aku bosan aku akan mengunjungimu selamat menangis selamat menangis selamat menangis selamat menangis selamat menangis